Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada alah-alah mereka. Firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan itu senantiasa menjagai hidup kita. Bahkan di dalam pergaulan kita pun Tuhan itu mengingatkan hidup kita. Sama seperti Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tidak bergaul dengan bangsa-bangsa yang menyembah baal. Supaya apa hati bangsa Israel itu tetap cinta kepada Tuhan dan tidak berubah hati untuk menyembah baal. Seperti firman di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Janganlah sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini juga menjadi sebuah awasan bagi kita bahwa kebiasaan baik kita itu bisa menjadi berubah. Menjadi tidak baik oleh karena apa? Dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. Karena itu bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan semua orang. Kita harus bergaul dengan siapapun. Kita ingin berteman dengan siapapun. Tetapi kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Jikalau kita memiliki kebiasaan baik kita adalah orang yang jujur, kita adalah orang yang tidak pernah berkata kotor. Maka carilah teman-teman atau persahabatan di mana mereka juga adalah orang-orang yang jujur dan tidak berkata kotor. Karena jika sebaliknya maka hal itu bisa mempengaruhi kita. Kita bisa menjadi orang yang tidak jujur. Kita bisa dengan mudah berkata kotor. Karena apa? Oleh karena pergaulan atau lingkungan di sekeliling kita. Karena itu mari kita sama-sama ingin menjaga pergaulan kita untuk tetap benar, untuk tetap sehat. Supaya apa? Kita didapati semakin dekat dengan Tuhan. Karena pergaulan yang buruk bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita ambil pilihan yang benar ya.